Intro Saat berpergian, transportasi jenis apa favorit Anda? Apakah kendaraan pribadi, bus, kereta, atau pesawat? Apapun jenisnya, kita lebih memilih transportasi yang secara bajet, harganya paling hemat kan? Apalagi kalau ada tiket promo hingga tiket gratis, Pasti langsung diburu Tetapi ada loh, orang-orang yang tak peduli dengan bajet, dan lebih memilih transportasi paling premium, merasakan layanan eksklusif, mulai dari mobil, bus, kereta, pesawat, hingga yacht. Alasannya beragam, ada yang melakukannya demi kenyamanan paripurna, ada juga yang melakukannya demi meningkatkan status sosial. Kira-kira bila dibandingkan, mana yang harganya paling tak musik akal ya? Memangnya ada fasilitas apa aja sih di dalamnya? Inilah segmen versus, transportasi super mewah, versi on the spot. Di antara dua maskapai penyedia fasilitas first class ini, mana yang paling mewah? Maskapai Etihad Airways dari Uni Emirat Arah, mengubah pesawat A380-nya menjadi lebih mirip apartemen private yang super mewah. Taukah kamu kalau tiket termahala mencapai angka 540 juta rupiah? Super wow! Dengan tiket pesawat seharga rumah sederhana ini, penumpang bisa merasakan sensasi terbang di kelas tertinggi di kabin The Residence. Dengan julukan penthouse in the sky, kabin ini mempunyai tiga ruangan, yaitu ruang tidur dengan tempat super tidur nyaman, ruang santai, dan kamar mandi lengkap dengan shower. The Residence juga memberikan pelayanan dan koki pribadi, serta fasilitas tambahan seperti televisi layar lebar dan lain-lain. Dan jika dibandingkan dengan harga tiket kelas ekonomi, harga tiket kelas The Residence ini bisa mencapai 25 kali lipatnya lho. Maskapai penerbangan asal Jerman Lufthansa juga tak kalah istimewa dengan fasilitas first class-nya. Penumpang diberi fasilitas seperti tempat hidup nyaman, yang bisa berubah menjadi single bed, televisi touchscreen 17 inch, penimbang, serta hidangan bintang lima, olahan langsung chef berpengalaman. Keistimewaan bukan hanya dirasakan saat terbang saja. Penumpang sudah bisa menikmati manfaat kelas 1 saat di darat, karena adanya lenang airport transfer, menggunakan limusin, atau mobil mewah lain, serta launch khusus dan tru asisten pribadi untuk membantu segala keperluan. Berapa harga tiketnya? Harga tiket kelas 1 sekali jalan rute New York-Dubai bisa mencapai hampir 600 juta rupiah. Dengan harga tiket dan segala fasilitasnya, menurut Anda mana yang paling mewah? Pernahkah ada terbayang membeli tiket kereta seharga ratusan juta rupiah? Kereta api mana menawarkan fasilitas paling mewah? Terkenal dengan kereta cepatnya Shinkansen, Jepang tak main-main menawarkan kereta sempurna mewah Shikishima. Penumpang kereta api ini akan dimanjakan seperti raja dan ratu, lengkap dengan berbagai fasilitas istimewa. Dengan rancangan modern khas Jepang, kereta ini memadukan warna emas dan barang-barang mewah di dalam gerbong, sehingga tampak seperti hotel mewah. Sofa ampuh, ruangan luas, serta jendela di berbagai sisi menciptakan momen sempurnyaman selama perjalanan. Penumpang Shikishima juga bisa mengunjungi kuil kuno, peternakan, hingga perkebunan karena melakukan beberapa kali pemberhentian. Dari semua fasilitas sempurna mewah di kereta api ini, harus ditebus dengan tiket lebih dari 140 juta rupiah per orang. Selain mahal, calon penumpang juga harus antre berbulan-bulan, karena setiap trip terbatas hanya untuk 33 orang. Saingan kereta Shikishima Jepang ada di negeri Rusia, The Golden Eagle Luxury Trains. Kereta ini menawarkan perjalanan epik selama 15 hari, mencakup dua benua dan tujuh zona waktu berbeda. Perjalanan ini cocok bagi orang-orang berjiwa petualang dan tetap ingin merasakan kemewahan. Melintasi daratan Rusia, Eropa, Asia Tengah, dan China, penumpang akan mendapatkan fasilitas seperti Kamar Imperial Suite seluas 11 meter dengan tempat tidur king size, sofa, pemanas lantai, dan seorang kepala pelayan. Dengan adanya dua restoran mewah lengkap dengan bar dan fasilitas hiburan, penumpang akan dilayani layak ya bangsawan. Kemewahan tersebut harus dibayar dengan harga 348 juta rupiah. Sedangkan ke kelas kamar di bawahnya, penumpang hanya harus membayar sekitar 200 juta rupiah. Dengan harga yang jauh lebih mahal, The Golden Eagle Luxury Trace, like disebut kereta api, super mewah. Mana kapal yang lebih mewah untuk mengarungi lautan? Apakah kapal pesiar Royal Caribbean Allure of the Seas atau Yacht Eclipse? Di salah satu kamar Royal Love Suite, penumpang akan nikmati fasilitas setara rumah pribadi di Bathory Hills. Ada Grand Piano, Private Deck, Ruang Makan Indoor dan Outdoor, Private Wet Bar, Ruang Baca, dan Balkon menghadap laut yang dilengkapi TV, Jacuzzi, dan Entertainment Deck. Area kapal juga tak kalah menakjubkan. Tersedia lebih dari 20 restoran mewah, teater, arena bermain anak, perpustakaan, spa dan fitness center, kolam renang, lapangan tenis, trek lari, bahkan kolam renang dengan simulasi ski air dan mini gold loh. Untuk merasakan tujuh hari kabar paling mewah dalam kapal pesiar ini, Anda harus menyiapkan sekitar 11 ribu dolar Amerika atau sekitar 156 juta rupiah. Yacht Eclipse Kapal ini milik miliarder asal Rusia Roman Abramovich menjadi salah satu kapal pribadi super mewah. Yacht ini memiliki 2 kalah renang, 24 cabin, ruang disco, helipad, bioskop, salon, dan restoran, serta 3 perahu dan kapal selam ini untuk kedalaman 50 meter. Yacht juga dilengkapi keamanan super canggih, seperti alat deteksi penyusup, pertahanan rudal, jendela anti peluru, serta sistem keamanan dari laser untuk melindungi tamu miliarder dari kamera paparasi. Yacht Eclipse Inge menyewayat sepanjang 178,66 meter ini, Anda harus menyiapkan dana 3 juta dolar atau sekitar 42 miliar rupiah untuk satu minggu. Biaya ini sudah termasuk berbagai hidangan mewah serta 70 orang kru yang siap membantu kapan saja. Untuk menikmati hiburan lebih pribadi, Yacht Eclipse cocok untuk menjadikan pilihan. Namun, untuk masalah biaya dan berbagai fasilitasnya, kapal pesiar Allure of the Seas menjadi favorit banyak orang. Untuk melakukan perjalanan daerah, bus mewah atau mobil karavan yang paling nyaman. Identik dengan transportasi mahal, sudah banyak bus yang diubah menjadi sangat mewah. Seperti bus Vederlite Venture Platinum Plus dengan fasilitas kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, berbagai perabot mewah dan alat olahraga, bus ini juga memiliki garasi terpisah untuk mobil sport. Transportasi ini dibuat dengan gaya mewah seperti kristal Swarovski di langit-langitnya dan modu klik Italia untuk interior dalamnya. Dengan harga sekitar 35 miliar rupiah, Vederlite Venture Platinum Plus disebut salah satu bus paling mewah di dunia. Wah, kalau naik bus ini jalan-jalan sekeluarga jadi makin asik ya. Marky Mobile Element Palazzo menjadi mobil karavan atau rumah mobil yang terlihat keren dan futuristik. Berbagai fasilitas mewah menghiasi interiornya seperti kamar tidur, dapur, bar, perabotan mewah, ruang spa, dan kamar mandi dari bahan bergelas. Juaranya lagi, mobil karavan ini punya sky lounge untuk menikmati suasana langit di malam hari di atas teh lekat kapal pesiar. Wah, super cool! Untuk menikmati suasana liburan di alam atau outdoor, di samping karavan terdapat televisi 40 inci yang didesain tahan dengan berbagai cuaca serta kanopi yang bisa disetting menutupi hingga 6 meter. Berapa biaya untuk membeli ke mobil karavan ini? Kamu cukup menyiapkan sekitar 42 miliar rupiah. Dengan segala kelengkapan dan istimewa fasilitasnya, banyak yang menyebut Marky Mobile Element Palazzo lebih mewah. Bagaimana menurut Anda? Terus update informasi unik dan viral lainnya terima kasih telah menonton!